7 Fenomena Membeku Versi on the spot Musim dingin yang melanda negara-negara Eropa tidak hanya membuat manusia menderita, makhluk hidup lain juga kesulitan mencari tempat perlindungan. Di Norwegia, jutaan ikan-ikan mati membeku di pantai Lovat. Ikan-ikan ini diduga bergerombol untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman dari habitat mereka yang sekarang. Namun sayangnya mereka justru pindah ke suhu yang jauh, lebih dingin. Peneliti menjelaskan bahwa ikan-ikan ini sepertinya berpindah karena menghindari para predator. Biasanya walaupun permukaan pantai membeku, ikan-ikan ini masih bisa hidup di bawah permukaan yang membeku itu. Namun kali ini mereka tidak beruntung, karena suhu air di pantai ini menurun drastis lebih cepat dari biasanya. Hal inilah yang membuat mereka mati meku. Sejumlah peneliti khawatir kematian ini akan mempengaruhi ekosistem pantai, karena ikan-ikan ini merupakan makanan dari burung-burung lokal dan ikan paus yang hidup di laut tersebut. Angin dingin di pantai Minnesota bulan Mei 2013 lalu menyebabkan ombak yang terhempas di pantai sebelah utara Danau Minnesota membeku menjadi es. Karena membeku, ombak ini tidak bisa kembali lagi ke laut sehingga tertinggal di pantai. Kejadian yang berulang-ulang ini menyebabkan gelombang es bertambah banyak hingga merosak rumah penduduk. Seorang penduduk lokal setempat merekam fenomena ini dengan kamera sederhana. Terlihat gelombang es seperti merayap mendekati rumah-rumah penduduk. Perlahan tapi pasti, hanya dalam waktu 10 menit, es ini akhirnya mencapai sebagian rumah penduduk. Bahkan sebagian sampai menghancurkan tembok rumah di sana. Pemerintah setempat mengatakan sepanjang 10 mil atau sekitar 16 kilometer pantai di sana tertutup oleh gelombang es yang mereka sebut dengan tsunami air. Gelombang ini memiliki tinggi bervariasi. Ada yang sampai mencapai ketinggian 30 kaki atau sekitar 9 meter. Penduduk setempat mengaku mereka sempat panik dan terkejut melihat fenomena ini. Sebagian memilih segera menyelamatkan diri. Sebagian lagi justru tak ingin melawatkan fenomena langkah ini dengan mengabadikannya. Jika di Norwegia ribuan ikan bisa membeku, Di Perancis, sekitar 55 ekor burung flamingo ditemukan mati membeku. Flamingo-flamingo ini ditemukan terperangkap di air yang membeku dan akhirnya mati karena dingin dan lapak. Tim penyelamat penduduk burung-burung ini sudah terperangkap sekitar 10 hari di pantai yang dingin dan akhirnya mati karena tidak dapat bertahan. Angin kencang berkecepatan mencapai 120 kilometer per jam juga diduga menjadi penyebab flamingo-flamingo ini tak dapat terbang menyelamatkan diri. Beberapa ekor flamingo yang berhasil diselamatkan langsung dibungkus dengan selimut dan dilarikan ke pusat perlindungan burung-burung. Peneliti burung flamingo di Perancis menyatakan bahwa kejadian ini sangat langka. Peristiwa yang sama terakhir kali terjadi di tahun 1985. Sejak saat itu mereka selalu berusaha mencari flamingo-flamingo yang sakit dan lemah agar diberi obat dan makanan. Beralih ke Laut Hitam Laut Hitam adalah laut yang dikelilingi oleh negara-negara Eropa Tenggara dan Asia Kecil. Februari lalu laut ini hampir seluruhnya tiba-tiba membekuk akibat seluruh dingin yang melanda Eropa. Fenomena ini menyebabkan Odessa, kota pelabuhan di Ukraina juga ikut membekuk. Kejadian sangat langka ini membuat pelabuhan-pelabuhan di Ukraina harus ditutup beberapa hari. Selain itu kejadian ini menyebabkan udara di sekitar kota menjadi sangat dingin. Dilaporkan lebih dari 100 orang meninggal kedinginan dalam waktu 2 minggu. Menteri Viktor Maloga mengatakan bahwa korban sebagian besar meninggal karena mengkonsumsi minuman penghangat terlalu banyak untuk mengusir rasa dingin. Tidak hanya Ukraina yang terkena dampak Laut Hitam membeku. Di Rusia, pelabuhan Novoroshik yang tidak pernah sekalipun membeku harus ditutup selama 2 hari karena membeku. Februari 2012 lalu Laut Azov, laut yang terpisah dari Laut Hitam, mendadak membeku karena cuaca ekstrim. Dalam sejarahnya laut ini tidak pernah membeku, bahkan di musim dingin sekalipun. Karena itu, kapal-kapal yang melintasi laut ini pun tidak menduga mereka akan terjebak di Laut Azov yang membeku secara mendadak. Lebih dari 60 kapal terjebak di Laut Azov. Pemerintah Ukraina menggerakkan helikopter dan kapal pemecah es untuk menolong awak-awak kapal yang terjebak di sana. Namun kapal pemecah es hanya dapat bergerak perlahan karena es sudah mencapai ketebalan setengah meter dan terus bertambah tebal setiap harinya. Sedangkan helikopter penyelamat juga harus berhati-hati karena angin yang sangat dingin berbahaya bagi mesin helikopter. Pemerintah setempat mengatakan suhu udara sekitar Laut Azov bisa lebih dingin 12 derajat dari biasanya. Inilah yang menyebabkan laut ini membeku secara mendadak. Udara dingin dan ekstrim bukanlah alasan untuk berhenti bersenang-senang. Inilah yang dilakukan beberapa orang yang dilanda musim dingin yang ekstrim. Mereka bermain gelembung-gelembung sabun layaknya seperti anak-anak. Pada suhu yang mencapai minus 9 derajat celcius ini, gelembung-gelembung sabun yang dihasilkan bisa membeku sehingga nampak seperti bola-bola kaca yang tipis. Tidak seperti gelembung sabun biasa, gelembung sabun beku ini mampu bertahan lebih lama dan tidak langsung pecah. Bahkan ketika menyentuh tanah pun, gelembung ini masih bisa bertahan dan menggelinding seperti bola kaca. Namun ketika tangan kita menyentuh gelembung ini, mereka akan meleleh karena adanya panas yang dihasilkan oleh kulit tangan kita. Tidak hanya bermain gelembung, seorang fotografer pun mengembalikan gambar-gambar indah yang dihasilkan dari gelembung sabun yang membeku. Pemandangan unik ini mungkin bisa sedikit menghibur warga-warga yang tengah dilanda musim dingin yang ekstrim seperti Eropa dan Amerika. Jika di Amerika terjadi gelombang es di benua es Antartika, ada sebuah ombak yang membeku setinggi 3 kali tinggi manusia dewasa atau sekitar 5,5 meter. Ombak yang membeku ini sering menjadi objek untuk berpose bagi wisatawan yang berkunjung di sana. Jika berpose di depan ombak beku ini, ombak ini seakan terlihat tidak sabar ingin menerkam manusia di depannya. Selidik punya selidik, ternyata ombak beku ini terjadi bukan karena ombak laut yang membeku, tetapi bongkahan es yang mengalami tekanan sehingga menimbulkan gelembung-gelembung es pada bagian atasnya. Pada musim panas, gelembung ini mencair sedikit demi sedikit sehingga terlihat seperti ombak yang membeku. Cahaya biru yang dipantulkan oleh bongkahan es ini juga seakan mendukung penampakan ini menjadi seperti ombak laut. Walaupun bukan merupakan ombak membeku seungguhan, tetap saja fenomena ombak membeku ini sangat indah dan menarik minat orang-orang. Pemirsa, inilah ketujuh fenomena membeku versi on the spot. Sudah saatnya manusia lebih peduli terhadap lingkungan agar terjadi kesimbangan hidup. Terima kasih telah menonton!